Majunya Sandiagao dalam kontestasi Pilpres 2019 meninggalkan kekosongan di kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menyikapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan mekanisme pemilihan pengganti wakilnya kepada DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan mekanisme penggantian wakil gubernur pada DPRD DKI Jakarta. Meski menjabat gubernur, tidak memiliki kewenangan langsung memilih dan menunjuk pengganti Sandiaga Uno di kursi wakil gubernur. Meski demikian, ada bekerjasama dengan siapapun yang nantinya terpilih menjadi DKI 2. Bahwa Pak Sandi sudah mengundurkan diri itu benar, tetapi kita masih menunggu ketetapan dari Presiden. Karena yang mengangkat Pak Sandi Selayu dan Uno siapa? Presiden. Jadi kita tunggu sampai proses ini selesai, baru kemudian nanti kita lihat fase berikutnya, yaitu penentuan nama sebagai wakil gubernur. Nanti kalau sudah jadi, kalau sudah masuk, sampai pada fase penentuan, baru. Saya bisa kerja sama semua-semuanya, semuanya baik. Sesuai peraturan dan perundangan, hak memilih dan menentukan pengganti wakil gubernur yang mengundurkan diri ada pada Partai Pengusung Satpilkada. Proses rekrutnya itu adalah diusulkan oleh Partai Pengusung. Jadi yang usung dulu, tahun lalu itu Pak Sandi dengan Pak Anies. Nah ini diusulkan dua orang, Partai Pengusung mengusulkan dua orang calon. Dua orang calon ini lalu dipilih melalui mekanisme pemilihan DPRD. DPRD lalu melakukan rapat paripurna. Di rapat paripurna pemilihan itulah lalu dipilih di antara dua calon yang disulukan oleh Partai Pengusung. Sementara PKS bagi pengusung dengan Anies Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, menyatakan siap untuk mencari pengganti Sandi. PKS tidak keberatan kalau dikasih kesempatan, tapi kita juga legowo kalau mau dikasih kesempatan yang lain. Tapi Prabowo itu bijak lah. Yang akan bekerja itu kan gubernur dengan wakilnya. Nggak mungkin mengambil nama wakil gubernur dengan gubernur, tak tahu. Pasti dia ingin orangnya kayak gimana, cocok nggak saya dengan dia. Sebelumnya Sandiaga Uno resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil gubernur DKI Jakarta karena mengingi Prabowo Subianto maju pada kontestasi Pilpres 2019. Sandiaga telah menyerahkan surat pengunduran diri pada Anies Baswedan dan Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton.